mohon dijelaskan arti ayat Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42 dibaca ayatnya dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui catatan kakinya tidak diantara yang mereka sembunyikan itu ialah Tuhan akan mengutus seorang Nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari yaitu Nabi Muhammad SAW nah ini salah satu pencampur adukan yang hak dengan yang batil dulu sebelum Nabi diutus Allah itu sudah utus Rasul-Rasul dengan membawa kitab suci dalam Taurat dalam Injil dalam kitab suci tersebut disebutkan bahwa di kemudian hari Allah akan utus seorang dari keturunan Ismail dia akan membangun manusia akhlak manusia dan membangun peradaban menjadikan umat itu umat yang besar namanya yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad tersebut kitab suci nya berita itu hak di dalam kitab suci nya akan kedatangan seorang Rasul Nabi terakhir Rasul terakhir yang akan menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh para Rasul akan membangun umat yang besar umat yang menguasai peradaban umat yang berperadaban dan berakhir dan berakhir karimah itu dipungkiri karena bukan dari golongannya bukan dari kalangannya karena ini dari keturunan Ismail bukan dari kalangan Bani Israel makanya berita dalam kitab suci nya itu hak namun ditutupi dikaburkan berita itu pengkaburan berita akan kedatangan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad yang disebut dalam kitab suci mereka itu merupakan perbuatan batil jadi mereka mencampur adukkan perbuatan hak dan batil kemudian menutupi yang hak nah kita dilarang wala talbisul haqqa bil batil wa tabtumul haqqa wa antum ta'lamun jangan kamu campur adukkan antara yang hak dan yang batil dan jangan kamu tutupi yang hak sedang kamu mengetahui karena biar bagaimanapun yang hak selamanya hak yang batil selamanya batil maka jangan dicampur adukkan misalkan ada seseorang datang ke satu tempat dan meyakini tempat itu keramat kemudian datang ke tempat itu dengan doa-doa yang dari ayat-ayat Quran dari hadis-hadis Nabi doanya adalah satu yang hak karena berasal dari ayat Allah dan hadis Nabi namun dia datang ke tempat keramat itu minta keselamatan dan lain sebagainya itu satu perbuatan batil nah ada orang yang ngakunya Islam banyak yang melakukan itu datang ke satu tempat atau ke makam kuburan yang dianggap keramat disitu atau datang ke satu tempat yang dianggap keramat kemudian disitu mohon keselamatan mohon kebaikan mohon dilancarkan rezekinya dan melafalkan dengan doa-doa yang ada dalam Quran ada dalam sunnah doanya itu hak namun datangnya ke tempat itu dengan meyakini bahwa tempat itu bisa mendatangkan manfaat bisa mencegah maldorot dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu adalah perbuatan batil maka jangan campur adukkan begitu pula dalam satu bentuk kita mengamalkan agama ini biar tidak tercampur aduk dengan kebatilan maka semaksimalnya harus sesuai dengan tuntunan fenomena natal bersama kan itu bahkan disitu dikumandangkan adan diiringi habis itu dikolaborasikan dengan nyanyian-nyanyian yang ada disitu lawang adan itu panggilan sholat kok dikolaborasikan dengan ritual-ritual yang memang beda dengan dalih kerukunan rukun itu tidak begitu rukun itu saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda saling menghargai tidak saling mengganggu yang namanya rukun toleransi itu tidak merukunkan ajarannya tidak biar bagaimanapun Allah sudah tetapkan lakum dinukum waliyah din bagimu agamamu bagiku agamaku weis kalau kamu meyakini itu yang benar silahkan kamu lakukan saya tidak akan ganggu begitu pula yang saya yakini bahwa Islam ini yang benar maka saya akan mengamalkan Islam semaksimal saya jangan kamu ganggu sehingga tidak saling mengganggu itu namanya menghormati toleransi kerukunan umatnya yang dirukunkan bukan ajarannya yang dirukunkan umatnya antar pemeluknya yang dirukunkan biar bisa rukun tidak saling mengganggu menghormati kamu dengan ritual ibadahmu monggo silahkan kami dengan ritual ibadah yang kami yakini kebenarannya yaitu Islam kamu jangan mengganggu dalam masalah peribadahan tidak saling mengganggu namun kita bisa bertemu bertemu sebagai satu anak bangsa meski tidak ketemu dalam satu akidah tidak apa-apa tetap kita saling menghormati tidak ketemu satu akidah kita bertemu dalam satu bangsa tidak bertemu satu bangsa kita bertemu sama-sama manusia saling menjaga saling menghormati tidak saling mengganggu nah jadi yang dirukunkan itu umatnya bukan ajaran agamanya dulu Nabi juga sudah ditawari seperti itu mau dirukunkan ajarannya eh Muhammad ya ibaratnya dengan bahasa kita mislah kita tidak usah bertikai terus tidak usah berselisih terus bagaimana kalau sehari ya kamu menyembah apa yang kami sembah nah besok kami menyembah Tuhanmu itu Tuhan yang kamu sembah mengunuhkan penak kaya-kaya ini apa itu kaya-kaya ini apa tetapi ditolak oleh Nabi yang namanya toleransi merukunkan itu bukan ajaran agamanya umatnya lakum dinukum baliyatin kebatilan selamanya batil yang hak selamanya hak kalau ingin hak itu menang maka harus dimunculkan terus jahal hak wazahakal batil kalau hak dimunculkan terus maka kebatilan dijamin oleh Allah pasti sirna syarat sirnanya kebatilan itu yang hak harus dimunculkan untuk memunculkan yang hak tidak mulus banyak rintangan resiko jalannya terjal untuk memunculkan yang hak kalau kita takut untuk meniti jalan terjal karena memunculkan yang hak ya sudah berarti kita kita menerima kebatilan yang akan tampak kebatilan yang akan mengalami sinarnya akan terang benderang mengalami kemenangan gilang gemilang kalau kita takut meniti jalan terjal sebagai resiko dan konsekuensi dalam memunculkan yang hak maka berarti kita menerima yang batil yang menang karena syarat untuk menangnya satu yang hak maka harus dimunculkan terus maka batil akan kalah bagaimana bisa kita memunculkan yang hak kalau kita sendiri senantiasa mencampur adukan antara yang hak dan yang batil kalau pencampur adukan yang hak dengan yang batil weh stop yakini saja yang menang yang batil bukan yang hak contohnya susu sak panci tercampur dengan minyak babi sak tetes menang susunya mau menang minyak minyak babinya menang minyak babinya susu sak panci halal kemudian terkena ketetesan minyak babi sak tetes susu sak panci itu haram semua kalau hak bercampur dengan yang batil yang batil yang pasti menang hak hak biasanya akan kalah daging sapi yang disembeli secara sari ada sak jimbeng dimasak kemudian tercampur sepotong daging babi ikut termasak disitu nah semuanya menjadi haram daging sapi yang sekian banyak tadi hanya gara-gara katutan sepotong daging babi ikut termasak nah jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil kita bertoleransi dalam arti saling menghargai kita toleransi umatnya yang dirukunkan bukan ajaran agamanya yang dirukunkan yang dicampur adukkan seperti itu ya ada lagi ok ok